Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari dilokasi BKM Media di TSN Partai Diri Akan menyampaikan materi tentang Kepala Merahan Untuk mempersingkat waktu, kami persilapan kepada presentator untuk menyampaikan materi Mungkin dari tempat kami persilapan Baik, disini saya akan menyampaikan materi tentang Kepala Merahan Yang pertama, IFRC Federasi Internasional adalah suatu badan yang membukung aktivitas kemanusiaan Yang dilaksanakan oleh perhimpunan nasional atas nama kelompok-kelompok retan Dan bertindak sebagai jurubicara dan wakil internasional mereka IFRC berperan untuk melakukan operasi bantuan Untuk membantu para perbencijana dan untuk memperkuat kemampuan Anggota Perhimpunan Internasional mereka Statuta Federasi memutuskan tanggung jawab atau tugas sebagai berikut Satu, bertindak sebagai badan penghubung dan koordinasi permanen internasional mereka Dua, memberikan bantuan kepada perhimpunan nasional yang mungkin memerlukan dan memintanya Selanjutnya, ICRC Komite Internasional Kalang Merah adalah lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Genewa Swiss ICRC berperan untuk mematau perubahan sifat konflik bersenjata Termasuk diantaranya merangkaian teks baru mengenai aturan baru untuk diserahkan pada konferensi diplomatik Selanjutnya, PMI Peran PMI adalah membantu pemerintah dalam undang sosial kemanusiaan Terutama tugas Kepala Merahan Sebagai mana dipersyaratkan dalam ketentuan konferensi Genewa tahun 1949 Yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 Melalui undang-undang nomor 59 Tugas pokok PMI antara lain Satu, kesiap-siapkan jantuan dan penampulangan bencana Dua, pelatihan pertolongan bertanggung untuk sukarelawan Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pekan saya Materi yang selanjutnya yaitu lembang dan peran PMR Madya Lembang dan lembang PMR Madya dibagi menjadi tiga Yang pertama yaitu lembang palang merah Lembang palang merah diambil dari bendera nasional Swiss Yaitu palang pulih di atas dasar palang merah Bulan sapit merah Kemudian lembang bulan sapit merah sebagai simbol perihumunan masyarakat penanggung di Indonesia Dimulai sejak 8 Juni 2002 dan secara resmi disahkan Melalui hak asasi manusia dan kementerian hukum Yang ketiga yaitu kristal merah Pada tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lembang alternatif Apabila di suatu negara terjadi konflik senjata, perang, bencana Maka negara yang menggunakan lembang palang merah Bulan sapit merah, ICRC, dan IFRC dapat menggunakannya secara khusus Kesimpulan dari materi hari ini adalah Palang merah menjadi organisasi yang bernama International Committee of the Red Cross Atau ICRC yang berpisah di Geneva Swiss Dan bertugas untuk menangani konflik dan korban perang Sedangkan IFRC, International Federation of the Red Cross and Red Cross Bertugas untuk menangani bencana alam dan disaminasi kepalang merah Sekian dari kami, bila ada kesalahan kami mohon maafnya sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk masker, selamat menikmati Terima kasih telah menonton!